Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Kalkulus 2 oleh IMS FTUI 2020. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Deret Taylor dan Deret McLaurin. Selamat belajar! Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang Deret Taylor dan Deret McLaurin. Nah, misal kita dikasih suatu fungsi ini, diberikan fungsi FX. Nah, ada dua Deret yang berkaitan dengan FX, yaitu Deret Taylor dan McLaurin. Nah, Deret Taylor bagaimana cara nyarinya? Nah, Deret Taylor itu rumusnya FX sama dengan C0 tambah C1. X min A ditambah C2 X min A, kuadrat tambah C3 X min A pangkat 3, tambah dan seterusnya. Nah, gitu ya. A-nya itu Deret Taylor di X sama dengan A, biasanya disebutnya. Gitu ya. Jadi A-nya kita pilih, bebas. Nah, Deret McLaurin gimana? Oh iya, Cn-nya itu adalah turunan ke n-nya di titik A, jadi FnA per n! Oke. Kalau McLaurin itu sebenarnya sama aja gitu ya, Taylor. Tapi, dia khusus untuk A-nya 0, McLaurin. Jadi, di A sama dengan 0. Jadi, fungsinya ya, rumusnya sama, cuman diganti jadi A-nya 0. Jadi, C2 X kuadrat, C3 X pangkat 3, dan seterusnya. Jadinya nanti Cn-nya itu sama dengan Fn 0 dibagi N! Gitu. Nah, contoh nih. Contoh fungsinya apa? Fungsinya E pangkat XD. Teman-teman kan tahu, F pangkat X itu fungsinya kalau diturunin gak pernah berubah. Tetap F pangkat X. Jadi, turunan keberapapun tetap F pangkat X. Gitu ya, dan seterusnya. Turunan keberapapun, F pangkat X. Jadi, kalau misalnya kita ditanya, Deret Taylor di, dimana? Deret Taylor di X sama dengan 1 deh, misalnya. Berarti A-nya 1 kan? A-nya 1. Jadi, kita hitung C0. C0 itu kan tadi rumpusnya C0, F0A per 0! F0 itu artinya gak usah diturunin ya. Jadi, F1 per 0! F1. F1-nya berapa? F1 kan berarti E pangkat 1 ya. E pangkat 1 per 0!1. Jadinya, E. F0 ya? Oh iya, F1. Bener, E. C1 berarti apa? C1 itu kan turunan pertama. F1 per 1! F1 berarti E pangkat 1 lagi. E pangkat 1 per 1! E lagi. C2 itu F2 itu F2 per 2! Berarti E pangkat 2 E pangkat F1 F1 per 2! Berarti E per 2! Dan seterusnya. F aksen F... Oh iya, ini aksen, double aksen, turunan ketiga. Turunan ketiganya per 3! Jadinya, E pangkat 1 lagi per 3! Jadinya E per 3! Dan seterusnya nih, polanya udah kelihatan. E per 0! E per 1! Jadi, fungsinya apa? Fungsinya adalah Fx sama dengan C0 ditambah C1 X X-1 gitu kan ya. Ditambah C2 kali X-1 kuadrat C3 kali X-1 pangkat 3 Dan seterusnya. Jadinya C0-nya berapa tadi? C0-nya E Per 0! Tambah E per 1! Kali X-1 Tambah E per 2! Kali X-1 kuadrat Tambah E Per 3! X-1 pangkat 3 Dan seterusnya. Nah ini deret Tailor-nya Kalau deret Mclaurin-nya Deret Mclaurin-nya Mclaurin Berarti C0-nya itu F0 per 0! Berarti E pangkat 0 per 0! Berarti 1 per 0! C1-nya Berarti F aksen Berarti F aksen F aksen 0 per 1! Berarti E pangkat 0 lagi Per 1! Berarti 1 per 1! C2-nya F double aksen 0 Per 2! Berarti E pangkat 0 per 2! Berarti 1 per 2! Dan seterusnya nih Ya C3-nya juga F 0 per 3! Berarti tetap F pangkat 0 per 3! Berarti 1 per 3! Faktorial Nah berarti deret Mclaurin-nya itu Fx sama dengan C0 Ditambah C1x Ditambah C2x Kuadrat C3x Pangkat 3! Dan seterusnya Jadinya apa? F pangkat X Sama dengan C0-nya kan tadi 1 per 0! Faktorial 1 ya 1 ditambah C1-nya berapa? 1 per 1! Berarti X per 1! C2-nya kan 1 per 2! Berarti X2 Per 3! X4 per 4! Dan seterusnya Nah ini Contoh Deret Tyler Dan deret Mclaurin Dari fungsi F pangkat X Nah Teman-teman Banyak kan fungsi-fungsi lain Yang bisa dicari Deret Tyler Sama Mclaurin-nya Nah Untuk mempermudah Atau mempercepat Kalau lagi ujian Misalnya Ada beberapa fungsi Yang lebih baik Udah hafal Deret Tyler Sama deret Mclaurin-nya Kayak ini nih Daripada nyari lagi lama Ya Lebih bagus sih Udah hafal Misalnya Yang harus udah hafal ya Deret Mclaurin-nya Yang harus udah hafal Mclaurin Yang pertama ya tadi E pangkat X E pangkat X tuh Deretnya 1 plus X Per 1 faktorial X kuadrat per 2 faktorial X pangkat 3 per 3 faktorial X pangkat 4 per 4 faktorial Dan seterusnya Yang kedua ada Sin X Sin X itu Deretnya adalah X kurang X pangkat 3 per 3 faktorial X pangkat 5 per 5 faktorial X pangkat 7 per 7 faktorial Dan seterusnya Yang ketiga Cos X Cos X juga harus udah hafal X kuadrat Ada 1 plus X kuadrat per 2 faktorial Ya Salah 1 Dikurang Selang-seling dia Cos X Lalu dikurang X kuadrat per 2 faktorial X pangkat 4 per 4 faktorial X pangkat 6 per 6 faktorial Dan seterusnya Terus ada Sin hyperbolic Sama kasi hyperbolic nih Sebenernya Sin hyperbolic Sama kayak sin Tapi jadi plus semua 5 per 5 faktorial Dan seterusnya Cos hyperbolic juga sama kayak cos Tapi jadi Plus semua Plus semua Dan seterusnya Terus ada lagi Satu per satu Min X nih Harus udah hafal juga Jadi 1 plus X Plus X kuadrat Plus X pangkat 3 Plus X pangkat 4 Dan seterusnya Tapi ini hanya untuk Dari min 1 Sampai 1 aja nih Teman-teman Oke Yang ketujuh Ada len 1 plus X Lan 1 plus X Lan 1 plus X tuh X Kurang X kuadrat per 2 2 aja Ditambah X pangkat 3 per 3 Kurang X pangkat 4 per 4 Tambah X pangkat 5 per 5 Dan seterusnya Selang-seling nih Dan ini berlakunya Untuk min 1 sampai X Sampai 1 Satunya ikut nih Terus ada Tan inverse X Juga bagus bentuknya Tan inverse X Itu jadi X Dikurang X pangkat 3 per 3 Ditambah X pangkat 5 per 5 Jadi dia yang ganjil doang Dikurang X pangkat 7 per 7 Ditambah X pangkat 9 per 9 Dan seterusnya Tapi untuk Min 1 Sampai 1 Lalu Satu lagi Ada yang harus hafal juga 1 plus X pangkat P Ini teman-teman Itu Ya 1 plus X pangkat P Jadi 1 Plus Nah masih ngeterus kombinasi kan Kombinasi P1 X Tambah kombinasi P2 X kuadrat Kombinasi P3 X pangkat 3 Ditambah dan seterusnya Ini untuk Min 1 kurang dari X pangkat 1 Nah Kalau bisa ini Udah di hafal Sekian dari video kali ini Tetap semangat belajar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Terima kasih telah menonton!